Itu selama seperempat abad gitu, menjaga pertemanan dan eksistensi tentu kan gak mudah ya. Player gue ini, itu cinta sama bandnya. Jadi kita gak punya seberantem seberat apapun, gak bakal ada keluar kata-kata. Gue cabut, gak ada. Gimana Mas Tresno melihat anggapan orang luar ketip X dan gimana Mas Tresno melihat ska itu sendiri? Gue waktu itu yang bilang gini, gue pengennya jadi band ska Indonesia. Apaan sih Banska Indonesia itu apa kata Nanak? Banska Indonesia adalah band yang emang di Indonesianya diterima. Jadi kita bukan Banska yang orang Indonesia sendiri gak bisa terima. Dan kalo lu perhatiin lagu genit, itu agak aneh. Kau mampu bertahan, itu harusnya di belakang, bukan di depan. Jadi itu karena apa? Kesalahan ga ya? Gue belum ada liriknya. Oke, balik lagi di Sindu Scoop bareng gue Sindu Alpito. Di masa pandemi ini, semangat kami untuk mengarsipkan dokumentasi perjalanan musik Indonesia terus berlanjut. Kemarin sempet suave virtual lewat Instagram Live. Kemudian kami memutuskan untuk kembali ke jalan dengan prosedur dan protokol kesehatan yang maksimal. Jadi kita physical distancing nih Mas ya. Oh iya. Timnya lebih minimalis ya. Jadi biar untuk meminimalisir keberadaan manusia di dalam studio nih. Dan samping gue nih udah ada salah satu sosok yang... Ya kalo untuk orang yang ngikutin musik Indonesia dari 20-an, 90-an pasti udah tau lah. Mas Tresno. Halo Mas Tresno. Halo. Apa kabar? Sehat ya? Baik-baik, sehat-sehat. Oke. Nih terakhir saya nonton Mas Tresno ini di Synchrones 2019. Iya bener. Dan itu gue ngobrol-ngobrol sama temen-temen Mas termasuk di yang ikut menyelenggarakan dan temen-temen yang datang. Itu salah satu penampilan paling banyak juga penontonnya Mas. Steve X di sana. Wah Alhamdulillah. Itu gimana Mas? Kemarin sempet merasakan tapi ya maksudnya euforia gimana temen-temen yang ya generasi-generasi sekarang bisa larut lagi? Ya ini ya maksudnya surprise sih. Kejur surprise maksudnya kalo buat event kayak kemarin tuh Synchrones yang terakhir itu kan. Mungkin yang datang tuh orang-orang yang umurannya juga waktu itu lahirnya ya di era-era Tipek waktu itu gitu. Cuma ternyata banyak juga yang emang yang mereka mungkin ya menikmat musik yang baru gitu. Yang seneng-seneng nonton konser dan surprise-nya buat kita ya semuanya pada nyanyi gitu. Gila juga nih gitu. Apa lah ya semuanya. Oke. Jadi menariknya adalah kalo saya sih gini Mas. Jadi penonton-penonton yang selama ini mungkin sedikit gengsi atau apa gitu dengan genre musik yang lain gitu. Anak-anak yang mungkin terbiasa mendengarkan indie atau apa gitu. Tapi ternyata bisa larut dan nyanyi bareng buktinya gitu Mas ya. Apalagi dengan band yang bisa dibilang generasinya ya untuk saya jauh di atas saya gitu. Tip X. Saya dengerin Tip X SD loh Mas. Ini di bagian gak asiknya nih. Lo belum cukur kumis lagi. Gue kadang-kadang suka nyamar. Maka tadi pas ketemu juga kayak beda banget nih Mas Tersno nih. Oke. Mungkin lebih enak kalo kita ngomongin Tip X dari awal aja nih Mas. Ya. Dari 95 tuh ketika Mas Tersno masih di penjaringan ya Mas ya? Iya. Dulu di penjaringan. Kebetulan disitu tuh ada, kita tuh lebih ke apa. Dulu ada Sanggar. Jadi ada Sanggar. Kebetulan gue tuh ketua Sanggar lah. Ketua Sanggar nih waktu itu. Tapi bukan Sanggar Tari ya? Jadi di Sanggar itu macem-macem. Jadi di Sanggar itu ada musik, ada tari, terus teater. Ada semua disitu yang berhubung nama seni lah waktu itu. Oke. Itu RT atau apa umum? Maksudnya Sanggar yang? Umum sih. Jadi kebetulan anak-anak awalnya sih sebetulnya di daerah gue tuh ada studio band. Oke. Ada studio band terus kita sering ngumpul. Tapi nggak semuanya anak band gitu. Ada yang mereka seneng teater gitu. Terus ada beberapa yang ternyata mereka punya bakat seni yang beda gitu. Ada musik nari segala macem. Nah akhirnya ya udah kita sepakat bikin sanggar, sanggar kecil sih. Sanggar kecil. Nah fungsinya disitu waktu itu kan di daerah penjaringan ini kan dalam tanda kutip agak horror lah ya. Karena di utara gitu kan. Disitu juga buat yang tau daerah situ ya gitu deh. Nah gue sama temen-temen waktu itu pingin punya sesuatu yang membuat orang-orang tua disitu tuh nggak worry kalo anaknya nongkrong. Oke. Jadi coba gue rangkul satu-satu yang punya keinginan buat ngeband. Kita bikinin band. Kita arahin gitu. Nah itu tuh baru SMA kalo nggak salah gue waktu itu tuh masih SMA. Terus akhirnya berjalan tuh. Itu sampai kalo nggak salah 4 tahun. 4 tahun 5 tahun waktu itu. Dan dari bandnya pun waktu itu kita udah banyak dapet penghargaan tuh. Karena disitu bandnya kan banyak. Salah satunya itu ada nama bandnya RSJet. Gue juga pernah jadi vokalis disitu. Gue pernah main bass juga. Oke. Nah itu banyak lah penghargaan yang dapet. Maksudnya di setiap festival juara-juara gitu. Terus dari teaternya juga kita udah sempet beberapa kali apa namanya mentas gitu ya. Tarinya juga dari mulai scoopnya RW sampai akhirnya lumayan lah gitu. Oke. Semuanya udah berjalan bagus dan. Nah awal dari situlah akhirnya gue sama kebetulan kalo kayak Billy tuh, Billy tuh dulu gitarisnya RSJet. Terus pertama gue Yos, Miki. Yang sekarang ini CKL bakalnya tip ek waktu itu. Gue sepakat kita bikin band lah. Nah salah satunya ada capung tuh temen kita juga yang waktu itu main bitar ritem. Bukan capung Javo Javo. Beda ya capungnya ya. Nah itu bikin lah waktu itu masih kita ikut-ikut festival. Terus apa sering lebih banyak festival waktu awal-awalnya. Karena kebetulan kita kan deket dari Ancol tuh. Jadi sering ada festival band di Ancol kita sering-sering ikut gitu. Nah mulai dari situ terus sampai suatu ketika nih temen gue itu si capung itu ngasih denger spesial kalo gak madness waktu itu. Coba deh ini ada CD dari om gue nih. Bukan CD sih. Sebetulnya itu kayak kaset. Kaset yang udah gak ada tempatnya gitu. Cuma ini-nya doang? Cuma dengerin dulu deh kata dia gitu. Dengerin, wah asik nih. Gue gak main ginian. Karena waktu itu jamannya kan masih... Alternatif? Alternatif. Alternatif. Gue aja waktu itu masih... Grants gitu-gitu ya, era-era itu ya. Masih mainin lagu-lagu kayak ini. Red Hot, Super Groove, kayak gitu. Nah itu pas dikasih lagu madness dan spesial waktu itu. Ya kita tertarik lah. Anak-anak tertarik nih. Ini kayaknya... Kayaknya seru nih gitu. Maksudnya... Buat kita tuh... Ini beda nih. Belum pernah ada yang... Kita dengerin kayak gitu gitu. Dan... Ya udah coba dikulik, mainin. Dan akhirnya... Ya udah, kita udah gak main festival lagi dari situ. Di situ udah, kita ikut geeks-geeks. Sampai... Tahun 97... 97 itu... Kita udah mulai... Waktu itu jamannya kalo... Anak-anak band bilang tuh... Mau indie label lah gitu. Jadi... Album sendiri yuk gitu. Patungan dan segala macem. Nah itu... 97... Gua inget banget tuh... Kita nyari studio... Rekaman. Jadi kita beli... Pita yang 2-in. Waktu itu masih second kan. Pita yang juga... Berarti timpa-timpaan mintanya ya? Isinya... Ya jadi udah ditimpa terus udah dihapus sama mereka kan. Itu pertama kali beli tuh. Second gua lupa berapa tuh. Tapi buat kita waktu itu mahal gitu. Gak dapet dari orang studionya? Vita gitu-gitu? Gak ada. Nyari sendiri? Kebetulan waktu itu... Kita belum akses... Kita tau nih ada studio rekaman. Cuman aksesnya kita belum tau nih. Kalo mau beli... Itunya dimana gitu. Jadi kita cari-cari... Itu di gelodok kalo gak salah. Gak di gelodok kayaknya ada nih gitu. Ada temen juga akhirnya. Dapet lah itu second. Baru kita... Mulai recording sendiri dan banyak hal yang... Tahun itu tuh bener-bener... Kalo dibilang sekarang tuh memalukan lah. Kita gak tau metronom loh. Oke. Pas pertama kali recording. Berapa track itu dulu mixernya tuh? Oh dia masih analog. Berapa tuh? 24 apa 48 masih yang... Masih ada studer juga tuh kan masih... Kayak gitu. Pertama kali recording... Pas dateng gitu. Oke siap semua recording ya? Iya, iya. Yaudah. Ini... Temponya... Berapa? Tempo apa ya? Bingung. Kacau udah waktu itu kan. Akhirnya... Kita baru tau nih. Lo kalo mau rekaman harus kayak gini nih. Harus ada metronomnya. Lo harus ikutin temponya segini sih. Itu SMA tuh ya? Apa udah? Itu gue... 97 tuh gue udah kuliah. Udah kuliah? Kuliah. Kuliah dimana dulu? Gue kuliah di... STM Ika Swadharma. Wiss. Oke. Ambil apa? Sistem Informatika. Oh berarti beda jauh lah ya? Pokoknya beda jauh sama musik ya? Jauh. Wah itu juga ada ceritanya juga tuh. Oke gimana gimana. Gapapa sekalian aja nih. Gini. Bokap gue tuh orang yang gak... Apa namanya... Gak terlalu support anaknya untuk main band. Oke. Salah satunya gitu. Karena dia pikir ngapain sih nge-band gitu. Dan dia juga... Udah lu sekolah aja deh gitu. SMA. Gue udah mulai nge-band. Terus... Apa namanya. Ketikut festival di cuek-cueka aja. Nah. Pas gue... Apa... Mau kuliah waktu itu. Mau masuk ke STM Ika Swadharma ini. Disitu kan ada grade tuh jaman dulu. Jadi kalo yang grade A itu... Lu... Dapet potongan sekian. Oke. Nah kebetulan waktu itu... Gue masuk... Pokoknya gue dapet... Peringkat 4 atau apa gitu. Jadi gue dapet potongan tuh. Oh. Oke. Jadi harusnya bayar duit sekian. Gue... Cuma bayar sekian. Oke. Oke. Terus... Gue jujur gak ya bokap gue nih. Soalnya... Kebetulan... Adik gue nih kan gitaris kan. Ini nih adik gue. Oh gitu. Jadi dia... Dia tuh... Pingin gue beliin gitar gitu waktu itu. Selisihnya lumayan tuh ya? Lumayan. Selisihnya lumayan waktu itu kan. Terus... Udah. Gue balik. Gue gak bilang bokap gue udah. Gue beliin... Gue ajak dia. Gue beliin gitar. Gue beliin efek. Inget banget. Efeknya kalo gak salah waktu... Metal zone yang lagi ngerti. Wih... Legend loh ya. Metal zone yang penting. Distorsi. Itu jaman itu. Seru deh. Udah tuh... Gue beliin dia seneng lah. Gue kuliah juga waktu itu... Itu bokap gue yang bilang... Udah lu pokoknya kuliah dimana aja. Dia bilang. Dimana aja. Yang penting... Gapain musik gitu. Ya akhirnya... Gue pulang tuh. Gitar. Yang ngeliatin bokap gue ngeliatin. Terus... Dia bilang. Ini... Carganya mahal ya? Oh enggak. Ini murah. Gue bilang. Gue gak ngerti kan. Udah kayak gitu. Oke. Kata dia udah gak apa-apa. Kalo lu bisa beli sendiri ya gak apa-apa. Kata dia. Tapi... Ada satu kejadian yang... Yang bikin gue sampe sekarang tuh... Apa ya. Gak suka... Sukanya segitu di hati gue. Jadi... Kebetulan band adik gue nih... Masuk final di satu event di Ancol. Yang R tadi ya? R... RSJet. RSJet itu. Bukan. Dia sebelum RSJet itu. Dia ada satu... Satu band lagi apa. Lupa gue namanya. Oke. Jadi masuk ke... Final. Nah terus gue... Gue bilang gini. Gimana caranya ya? Kalo... Bokap gue nih... Bisa nonton. Gitu kan. Gue pingin maksudnya. Masuk final nih gitu. Nguktikan ya kalo anaknya. Iya. Terus gue bilang dong. Gue bilang. Bisa gak nonton? Nanti malam minggu. Nonton apa? Nonton band. Sifal band di Ancol. Ngapain nonton band? Dia bilang. Ya... Ya pokoknya... Kalo bisa nonton aja. Dia cuek-cuek aja tuh. Udah. Jadi... Gue baru tau. Ada temen gue setelah... Setelah itu selesai acara. Berapa hari kemudian. Temen gue tuh ngomong. Lu tau gak bokap lu tuh? Dateng loh. Nonton. Jadi gue mau naik Pespa nih. Lihat. Udah ngeliat itu. Terus dia balik lagi. Pulang lah. Tapi dia juga gak bilang ke gue. Nah itu pertama kalinya akhirnya. Adik gue tuh punya son. Punya son kecil tuh. Ampli. Ampli. Punya ampli. Dibeliin sama bokap gue. Jadi dari situ. Mungkin dia udah ngeliat kali. Wah iya nih. Apa... Harus didukung lah secara langsung. Harus didukung ya. Dibeliin waktu itu. Oke oke. Nah itu... Sejarah yang menurut gue. Sampai terakhir pun gue gak pernah nanya ke bokap gue. Dia pernah dateng juga. Gak. Jadi kayak sama-sama tau tapi gak ngomong ya? Gak ngomong gitu. Kenapa? Lo juga gak yang kayak... Pak emang waktu itu nonton ya gitu gak? Ya gue pingin. Pingin sebetulnya. Cuman ya udah kelupa aja gitu. Maksudnya. Kelupa sampe... Sampe... Ya beliau meninggal. Gue belum... Belum pernah gue tanyain itu gitu. Cuman gue kalo inget... Ketemen-temen gue nih gitu. Yang ngasih tau. Yang ngasih tau. Yang ngasih tau. Gue suka... Tapi itu bokap udah tau kalo lu juga jadi vokalis atau dulu jadi basis gitu. Maksudnya lu juga di musik lah gitu. Tau? Akhirnya tau. Akhirnya tau. Jadi setelah itu... Apa... Ya kan... Kan kalo... Dulu tuh rumah gue tuh jadi kayak base camp juga gitu. Jadi kayak base camp. Banyak temen-temen gue yang sering dateng. Sampai akhirnya... Sering latihan. Bukan latihan sih. Maksudnya ngulik-nguliknya tuh di rumah. Belajar... Ya selain ngulik ya... Ya sambil bareng-bareng... Apa namanya nge-band pake akustikan juga di rumah juga. Oke. Akhirnya tau ya. Tadi lu cerita udah sempet nyiapin buat rekaman. Beli pita segala macem. Itu lu udah ada lagu-lagunya berapa tuh? Misalnya Cikal Bakal di album pertama atau... Itu Cikal Bakal album pertama. Oke. Jadi gue tuh orang yang suka... Apa ya... Suka tantangan sih sebetulnya gitu. Jadi kayak waktu itu... Band gue nih band yang... Band yang gak pernah... Menang festival juara satu tuh gak pernah. Jadi... Ini band yang... Yang Cikal Bakal Tip Egg nih. Head... Itu Headmaster itu? Iya. Headmaster. Yang... Sebelumnya bukan Headmaster. Banyak namanya gue juga. Oh pokoknya iya. Tapi personilnya... Orang itu itu aja ya. Dari kantini ya. Kalo festival ini. Gitu-gitu ya. Ini namanya kayaknya gak bohoki deh kan. Gitu-gitu. Banyak banget tuh. Nah terus... Apa namanya... Dari... Beberapa kali kalah terus nih maksudnya. Wah gak pernah menang nih band ini. Udah beberapa kali kayak gitu. Terus temen-temen nih bilang. Gimana kalo kita... Bikin lagu sendiri. Supaya kita punya album sendiri. Biar ini udah band ini... Ini kan namanya Satu Sanggar dari dulu kan. Satu Sanggar tuh. Ini RSJet 2020 gak apa-apa lah. Gitu. Tapi kita punya album. Gitu. Oke. Lu bisa bikin lagu gak? Lu bilang bisa. Lu bilang. Bisa aja dulu. Oke. Terus? Bisa gue bikin. Gue presentasiin ke anak-anak. Ya gitu sama aja dulu kan. Wah gak enak nih lagunya ya. Dan itu gue selalu... Selalu memotivasi diri gue buat... Oh. Oke. Harus bagus. Lu bikin lagi gitu ya. Harus diterima. Harus diterima gue bilang. Oke. Jadi gue mengasah itu sampai... Mungkin sampai sekarang. Jadi anak-anak band gue tipiknya tau. Kalo mereka itu... Pengen ada lagu baru tinggal ngomong. Kayaknya lagu lu kurang asik deh. Pasti gue akan bikin lagi. Dan lu bukan tipikal yang baper juga ya digituin sama... Enggak. Slow aja ya kayak. Dan gue seneng gitu. Maksudnya seneng ada... Apa namanya. Ada tantangan kayak gitu. Karena gue pikir. Ini pasti lama-lama gue akan ketemu nih. Lagu yang bisa... Disukain banyak orang gitu. Oke. Nah tapi lu sekarang merasa udah punya formula itu belum? Udah dong. Apa tuh? Apanya nih formula nya? Maksudnya setelah lagu yang menurut lu kayak... Memang ya ini jadi ciri khas Tipex dan kayak... Ya formulanya ini lu ulangin dan... Dan berhasil gitu. Ya salah satunya menurut gue yang menurut gue nih. Formulanya adalah... Minimal referennya itu bisa bikin orang singelong. Oke. Itu lu harus... Harus bener-bener... Apa namanya... Mikirin mateng-mateng. Karena gue mikir gini. Dulu nih. Kalau kita manggung terus... Orang gak bisa ngapalin lagu kita. Itu enak gak sih ya? Gue bilang gitu. Gak ada manggung. Ya gak enak lah mereka harus bisa nyanyi. Nyanyi bareng nih. Oke oke. Gue bilang terus... Dimana pas dibagian mana semuanya? Semuanya. Dari pertama sampai terakhir tuh semua harus... Harus ikut nyanyi lagu kita. Oke gue bilang. Tapi kemampuan itu gue belum dapet waktu itu kan. Ya itu misteri. Lagu itu adalah misteri kalau menurut gue sampai sekarang. Formula yang gue dapet adalah gue mencoba di referennya aja. Kata orang-orang nih kalau referen gini. Kan hooknya. Nah ini harus... Orang harus bisa nyanyi bareng. Itu sering... Sering banget loh. Maksudnya anak-anak band gue. Udah enak belum nih referennya gue. Oh oke. Nah udah. Itu yang sampai sekarang gue pake. Tapi semua lirik masih terus gak ya? Iya liriknya. 99. Ini mumpung ngomongin lirik. Ini sekalian gue penasaran kayak... Gue gak tau nih mas. Apakah ini pengaruh lu tinggal di penjaringan yang notabene mungkin... Disitu banyak... Apa ya kayak... Jadi melting pot dari orang-orang dari berbagai daerah juga. Maksudnya kayak Jakarta. Mungkin ada orang-orang yang dari luar daerah. Membaur disitu. Terus kayak... Daerah yang padat penduduk. Jadi kayak lu banyak menggunakan bahasa tongkrohan sebenernya di lagu lu. Dan ada satu lagu yang kayak gue gak habis pikir ini kayak... Beyond banget gitu. Bisa kepikiran satu lirik yang tanda-tanda patah hati. Simsalabim kucing kawin gitu. Kayak... Lirik kayak gitu. Masuk ke lagu itu kan... Itu gimana mas? Maksudnya mikir sampe kesono. Terus kayak... Akhirnya... Oh udah deh ini liriknya gitu. Ehm... Iya pertama bener. Jadi... Ya apa namanya... Habitat gue disitu gitu. Itu ketemu banyak orang yang macem-macem. Banyak orang yang macem-macem. Suku juga macem-macem. Dan... Gaya... Gaya bawaan mereka juga beda-beda gitu. Nah itu gue mau coba buat... Ini... Ini bisa jadi lagu tangkrongan gak ya? Gitu... Itu awalnya udah kayak gitu. Terus... Kalo untuk... Kata-kata yang... Atau kalimat-kalimat yang... Yang... Apa... Aneh-aneh gitu. Yang unik menurut gue. Waktu itu adalah gini. Gue tuh... Suka menantang diri gue sendiri. Kayak contoh... Ehm... Gue pingin bikin lagu... Ehm... Ada kata-kata... Simsalabim mumpamnya gitu. Gimana nih masukin kata-kata ini ke lirik lagu gue. Oke. Itu terus tuh. Jadi ada... Kalo... Ehm... Apa namanya... Ada... Kayak lagu... Ehm... Mawar Hitam apa namanya. Itu juga zaman itu gue gak ngerti. Gue gak ngerti. Sumpah gue gak ngerti. Bahwa... Memang ternyata ada Mawar Hitam. Aslinya itu ada. Oke. Gue juga baru tau pas gue... Lihat Youtube ya. Oh ada nih. Dulu gue gak tau. Tapi gue memang doyan baca. Ehm... Gue doyan baca. Apa yang lu baca misalnya? Maksudnya ya? Semuanya. Novel atau... Ya itu semua. Dari komik, novel, puisi... Berita semua gue baca. Oke. Jadi gue seneng. Memang seneng baca. Sampai... Ehm... Gue akhirnya... Apa namanya... Gue pingin... Punya... Ehm... Apa istilahnya lirik lagu yang... Beda. Gue pingin beda nih liriknya sama orang gitu. Pingin... Pingin apa... Unik lah ya? Unik gitu. Dan itu... Ya itu tadi. Banyak... Akhirnya banyak kata-kata yang... Ya kalau dibuka beberapa lagu... Lirik lagu tipek ya pasti banyak... Kalimat-kalimat yang aneh gitu. Karena... Emang gue pingin mencoba itu. Oke. Jadi... Tapi kucingkawinya tuh dari... Dari pengalaman pribadi apa? Maksudnya kayak... Kata-kata yang... Aduh gila ya. Kalau misalkan... Gue termasuk orang yang suka banget... Ngamatin lirik mas. Nah... Di Indonesia ini gitu ya... Salah satu... Grup beberapa grup lah gitu... Yang... Yang cukup unik dalam menulis lirik... Di antaranya adalah... Tipeks dan Jamrut gitu. Itu kan kayak... Ya Jamrut juga... Kadang kita gak... Di luar... Di luar nalar juga gitu. Kayak... Lagi di kamar mandi... Di pergoki nih misalkan. Kan sama... Tipeks... Punya daya cerita yang menarik... Buat dibedah lah kasarannya gitu. Nah itu... Itu aja lagu Tanda Tanda Patah Hati itu kan sebetulnya... Gini... Tipek itu... Kalau dari liriknya... Gue membangun sesuatu yang... Jadi... Sudut pandang yang beda dari orang lain. Oke. Jadi di... Lirik lagu Tanda Tanda Patah Hati itu... Gue menggambarkan... Sebelum lu patah hati itu ada tanda-tandanya gitu. Oh... Ada tanda-tandanya. Kayak kalau hujan mau mendung gitu. Iya... Hujan mau mendung... Dan segala macem gitu ya. Mau hujan mendung? Iya... Nah itu... Gue mencoba... Mencoba membuat itu... Tapi juga... Gue bilang gini... Patah hati itu kan gak selalu ada yang sakit. Ada yang pas... Pas diputusin patah hatinya sebentar. Setelah dia mikir... Iya emang gue gak cocok... Udah clear. Ada yang emang... Yang ini banget gitu... Apa namanya... Sampai bertahun-tahun gitu. Iya... Nah disitu... Gue mencoba membuat... Sudut pandang yang beda. Jadi... Lirik tanda-tanda patah hati itu... Gue bikin agak... Sedikit kocak. Kayak... Lu tanda-tanda patah hati itu... Tiba-tiba ada angin. Terus... Apa... Ya tau tau... Lu mules-mules... Mual-mual. Apa sih nih gitu kan. Ternyata... Lu patah hati dan... Simsalabim kucing kawin itu... Gue mencoba membuat pengandaian... Keterkejutan lu sih sebetulnya gitu. Gitu... Jadi kayak... Kalo... Astaga... Gue diputusin nih gitu. Nah ini... Gue membuat satu pengandaian... Yang menurut gue... Ya... Gak perlu lebay juga sih... Tiba-tiba langsung... Anjrit... Gitu kan... Kok gue diputusin? Enggak... Tapi... Oh gitu... Tapi lu sendiri memang tipikal... Penulis lagu yang imajinatif berarti ya. Maksudnya... Sebelum lu menuangkan klirik... Lu membayangkan dulu kayak... Tadi misalkan... Angin bertiup kencang... Terus kayak... Itu... Scene-scene itu hidup di kepala lu... Baru kemudian dituangkan atau seperti apa? Jadi... Kalo gue menulis lagu... Menurut gue... Kita kayak... Kayak ada puzzle nih... Puzzle ini banyak ada puzzle serius... Ada yang... Ada yang lucu... Ada yang sedih gitu ya... Ada macem-macem... Dan lirik lagu itu... Tergantung kita... Kita mau merangkai itu jadi... Satu lirik lagu yang seperti apa... Kayak... Ada lagu... Melati aku benci kamu... Sebetulnya... Kalo itu... Lu baca liriknya doang... Lu tau bahwa... Dia ini sebetulnya... Sakit... Ditinggalin sama... Sama... Si cewek ini... Tapi dengan kemasan yang... Di lagu itu... Agak... Ngebeat... Gak kerasa... Kesannya kayak... Gue tetep gagah... Padahal itu patah hati... Padahal itu... Dan... Lu juga memikirkan rima banget mas ya... Ehm... Gue tuh gini... Gue tuh seneng... Karena gue sering baca... Gue tuh seneng... Apa... Rima... Terus... Banyak hal-hal yang menurut gue tuh... Ini harus... Harus ada eksplorasinya... Jadi kalo umpamanya lu rima... A-A-B-B gitu... Terus A-A-I-I gitu ya... Gue... Ada sebagian yang emang... Gue komben... Jadi... Gue pernah melakukan itu... Di satu lagu... Di lagu kedua... Gue pake... Tapi cuma di pas... Part... Firstnya aja... Atau song pertamanya aja gue pake... Tapi song keduanya gak... Jadi gue... Apa namanya... Ehm... Gue selalu... Ber... Apa ya... Kalo gitu ya... Ya mencoba sesuatu yang baru terus... Gitu... Karena... Eksperimen ya... Eksperimen... Kalo eksperimen... Kayaknya gimana gitu... Ini gue... Ini gue aja gitu... Keinginan gue tuh... Coba gue bikin kayak gini... Tapi ini harus... Kedengerannya gak janggal gitu... Kedengerannya harus tetep... Ngalir ya... Ya... Tetep enak gitu... Itu udah sama melodinya biasanya lo bikin... Atau... Biasanya gitu... Biasanya... Ehm... Gue nulis sekalian... Ehm... Main gitar... Ehm... Ganti drummer ya mas ya... Dramernya doang... Nah... Itu selama... Seperempat abad gitu... Menjaga pertemanan dan... Ehm... Eksistensi... Tentu kan gak mudah ya... Apalagi... Kalian termasuk band yang... Pecah di awal... Dalam artian gini... Kalo band biasanya... Kalo saya amatin... Udah album satu, album dua pecah... Seterusnya nih... Menjaga konsistensinya gak susah nih... Iya... Karena... Ya kita gak tau formula lagu hit tadi... Yang kayak... Misalnya itu misteri juga gitu kan... Apakah masih bisa meneruskan... Ehm... Lagu yang bagus gitu... Yang bisa diterima lah gitu... Nah... Apa yang terjadi dengan Tipex selama 25 tahun... Bisa tetap konsisten dan ya... Utuh gitu... Itu jarang banget band seperti itu... Iya sih... Ehm... Gue bangga banget ada di... Di band ini gue bangga banget... Jadi... Gue banyak temen yang... Ya mereka punya satu album terus bubar... Ada... Ada dua album bubar... Ada yang belum punya album juga udah bubar... Ada juga kan... Tapi di band ini nih... Gue gak ngerti ya... Ehm... Kita nih... Punya... Apa ya... Ehm... Kalau menurut gue... Player gue ini... Itu cinta sama bandnya... Jadi kita gak punya... Seberantem... Seberat apapun... Gak bakal ada keluar kata-kata... Gue cabut... Gak ada... Gitu... Jadi itu yang... Ya kita pernah lah... Namanya band yang... Apa... Cowok-cowok semua gitu... Gak mungkin gak ada masalah... Bohong... Itu pasti ada masalah ada... Dan masalah gak mungkin... Yang... Enteng terus... Masih ada yang berat... Itu pasti ada... Tapi... Selama... Apa namanya... Sampai... Ini tahun ke-25... Gue... Gue percaya bahwa... Mereka ini... Sayang banget lah... Cinta kalau menurut gue... Cinta nih sama band ini... Apapun yang terjadi... Mereka tuh gak... Gak mau yang... Gampang buat... Wah... Gak... Dan itu... Kejaga sampai sekarang... Kedua... Gue berusaha... Gini sih... Maksudnya... Band itu biasanya... Harus transparasi ya... Untuk masalah apapun... Terutama masalah yang berhubungan sama duit... Dan segala macem... Nah disitu... Gue selalu... Atau anak-anak nih... Kalau kita mau... Apa... Maju... Mau punya... Mimpi yang sama terus... Yaitunya harus... Transparan lah... Gitu... Yang... Yang... Yang masih gue ingat sama sekarang adalah... Pertama kali kita dapet... Duit royalty album pertama... Oke... Berapa tuh nilainya itu? Gak apa-apa lah... Ada 20 tahun lalu... Lumayan lah... Banyak juga... Puluhan ya... Lumayan, iya... Apa... Nembus seratusan? Apa? Kalau total ya... Kalau total ya... Maksudnya... Satu band ya... Satu band... Nah itu... Kebingungan dong... Ini duit mau diapain nih? Gitu... Oke... Itu di tahun 2000... Tahun 2000... Kan 1999 albumnya ya... Albumnya tahun 1999... Skalphobia ya... Tahun 2000... Waktu itu pertama kali kita... Pertama kali dapet royalty... Pertama... Ya bingungan tuh duit... Itu... Kalo lu nanya sama gitaris gue yang satu lagi... Dia sempet... Taruh di amplop... Terus ditaruh di tempat tidur... Karena... Ini loh hasil keringet gue... Iya... Dari lu main di... Iya... Aduh... Kayak itu... Lucu dia... Masih... Apa namanya... Masih inget itu juga... Nah... Kita mau ngambil keputusan yang... Menurut gue... Tepat... Tapi... Gue gak tau... Karena anak-anak ini... Menurut sama gue... Atau anak-anak ini... Masih pada... Gak ngerti mau ngapain gitu... Oke... Kita... Dapet royalty... Terus... Terus gimana... Nih gimana nih... Gitu kayak... Gini... Ben itu harus punya alat tempur... Kita harus sewa rumah... Bikin studio... Gitu... Semuanya beliin alat... Iya... Semuanya... Semuanya nih... Semuanya... Gue bilang... Mau... Jadi... Nurut sama lu... Jadi duit yang banyak itu dibalikin lagi gitu... Ke manajemen... Gak... Gak dibalikin... Maksudnya kita bikin plan... Buat sewa... Jadi patungan lah ya... Dari uang-uang itu ya... Iya... Patungan... Tapi... Ya... Maksudnya sisanya jadi cuma sedikit lah... Oke... Terus? Karena kan semuanya... Jadi kita siapin dong... Gitu... Sampai sewa rumah... Terus... Studio kita bikin sendiri... Terus... Apa... Ya... Equipmentnya juga... Mereka... Jadi punya sendiri-sendiri... Gitu... Root lah... Dari situ... Itu mungkin yang... Apa... Pengikatan pertama buat... Sebuah band ya... Jadi kalo lu semuanya... Ada di satu... Tempat... Menurut gua... Ehm... Tapi gatau sih relate sama zaman sekarang atau engga... Kalo dulu... Akhirnya... Gini... Apapun yang kita lakukan itu... Pasti berhubungan sama band... Hmm... Jadi kalo kita ada di satu... Rumah... Di satu rumah... Jadi dulu studio gua tuh... Satu rumah... Satu kamar yang besar tuh buat studio... Satu kamar lagi tuh... Ehm... Buat manager gua... Satu kamar lagi... Itu kita... Waktu itu kan tip-back tuh... Tujuh orang... Hmm... Tujuh orang tuh kayak satu kamar gini... Kita pake ranjang tingkat... Oh... Ranjang tingkatnya tiga... Udah kayak di... Asrama ya... Di tengahnya satu... Di bawah nih... Jadi satu kamar itu... Kita... Apa namanya... Pinginnya satu band... Itu satu kamar... Oh... Oke... Tidurnya bareng... Tidur bareng... Cepat... Kayak di karantina ya... Mengkarantina diri sendiri sih... Oke... Sebetulnya... Itu tapi kalo pagi... Gak ada senam... Bareng dulu kan... Suasanya... Wah... Itu selalu ada ide yang macem-macem... Kita pernah... Apa namanya... Ehm... Main bola bareng... Gitu kan... Sama kru... Gitu disitu... Terus kalo... Kalo sore kita... Lari... Bareng-bareng... Oh gitu... Ada... Di... Dulu di... Ehm... Itu masuknya... Jakarta Timur ya... Udah malu masuk perbatasan Bekasi sih di... Di mana? Di... Jati Mening? Jati Waringin? Jati Waringin di Permata Timur... Perumahan Permata Timur 2 waktu itu... Itu perbatasan Bekasi... Berapa tahun kalian tinggal bareng? 6 tahun... 6 tahun... Jadi dari tahun 2000... Sampai 2006... Kok bisa ya? Iya kan? Gue juga... Kayak cowok-cowok banyak gitu... Terus... Tinggal bareng gitu ya? Iya... Ya agak geli sih kalo kita ngomongin sekarang ya... Iya ya... Tapi emang itu... Itu sesuatu yang menurut gua... Itu bisa terjadi kalo semuanya mau kan? Iya... Iya kan? Semuanya ngerasa... Iya nih... Seru gitu... Ehm... Dari... Dari... Apa... Kamar... Kita... Ehm... Apa namanya... Kalo ga ke studio... Udah... Paling main PS lah... Pokoknya ada... Ada... Ada aktivitas... Ya disitu-situ juga... Itu gua ngebayangin... Itu pasti udah ada jadwal pasti gantian... Ini ya... Ke kamar mandi ya? Kamar mandi ada dua... Kamar mandi ada dua... Ada di... Tengah satu... Di belakang satu... Terus yang tengah nih rusak... Udah ketebak... Satu nih... Nah itu... Kamar mandi satu itu... Fungsinya jadi banyak banget... Jadi kayak... Kayak... Apa namanya... Lu... Yang tadi lah... Kalo punya masalah nih... Mau mandi... Aduh dia ntar dulu lah... Gitu kan... Tapi suatu saat... Lu pasti akan sama-sama... Pas lu mau masuk... Dia keluar... Mau-mau dong... Udah lu... Iya... Sama-samaan... Jadi akhirnya negor... Gitu kan... Sama... Di kamar pun begitu... Jadi kalo sandanya kita ada... Ada... Ada class yang gak asik gitu... Tetep gampang cair disitu... Oke... Itu... Mujarabnya di satu... Tempat tuh... Tapi kayak... Kalo sekarang gitu... Kalo kalian ngumpul loh... Masih sering gini gak sih... Mengenang masa-masa itu... Kayak... Karena saya... Apa ya... Kayak... Gue gak kebayang sih... Kayak... Satu band gitu... 6 tahun tinggal bareng gitu... Kalo misalkan kayak pastur... Oke lah gitu ya... Tapi keseharian kan? Keseharian... Makanya... Keseharian... Dan kita bikin jadwal... Maksudnya... Apa namanya... Latihannya gitu... Karena kan... Ya... Agak adep-adepan nih... Antara kamar kita sama studio nih... Jadi... Ya... Jadwal... Latihan nih... Pokoknya kita lagi ngejar mau... Mau bikin album... Jadi... Sore nih... Pokoknya dari... Jam 3 sore... Sampai sebelum maghrib... Ntar mulai lagi dari... Abis Isa... Sampai jam 10... Atau jam 11... Produktif malah ya? Iya... Jadi... Itu lahir album kedua disitu ya? Kedua, ketiga, keempat, kelima... Itu... Disitu... Oke... Bicara tip X... Yang... Menarik lagi adalah... Sebenernya kan... Gini... Era... Ini gue ya... Apaan Lisa gue ya... Kayak... Era-era 2006... Sampai 2010 lah... Ketika... Musik... Jamaikan... Lebih... Lebih hidup lagi di Indonesia... Banyak... Banyak yang... Genre nya... Makin beragam disini gitu... Nah... Tip X tuh dulu sempet ada... Semacam... Orang yang menganggap... Ah ini musiknya... Melayu... Apa segala macem... Ya pasti Mas Tresno tau lah... Ya... Labeling-labeling yang seperti itu gitu... Nah... Gimana Mas Tresno melihat... Anggapan orang luar ke tip X... Dan gimana Mas Tresno melihat... SKA itu sendiri... Ya jadi... Ehm... Gue dari awal itu... Apa namanya... Udah... Sudah... Gini... Ini seru sih... Jadi... Jadi dari awal... Kita buka bahwa... Tip X ini... Ehm... Kita punya... Ehm... Semacam... Apa ya... Pertentangan lah... Waktu awal... Kita mau bikin SKA kayak gimana... Itu dulu kan... Kita mau kayak apa sih... Mau kayak Madness... Atau mau kayak... The Special... Atau kayak Boston... Atau kayak... Ehm... Apa namanya... Kemuri... Gitu sih... Nah itu... Ehm... Pembahasan itu sempet... Ehm... Apa... Sempet lama lah gitu... Karena... Pada zaman itu... Semua akan berkiblat pada... Band-band itu kan... Kiblatnya kesitu... Ehm... Gue waktu itu yang bilang gini... Gue pikirnya jadi... Band SKA Indonesia... Gue bilang... Apaan sih Band SKA Indonesia itu apa... Kata Nanak... Band SKA Indonesia adalah band yang... Emang di Indonesia nya diterima... Jadi... Kita bukan Band SKA yang... Yang... Orang Indonesia sendiri gak bisa terima... Gue bilang gitu... Yang gimana nih... Gitu... Yaudah kita coba aja dulu... Gue bilang... Karena... Pada saat itu gue yang lebih banyak bikin lagu... Gue mencoba buat... Ehm... Ini lu garap lagunya... Terserah lu... Lu mau... Mengaplikasikannya gimana deh... Gitu... Pada saat lagi ngeransemen... Nah itu... Ehm... Coba... Buat... Apa namanya... Anak-anak... Ngertiin gue gitu... Waktu... Apaan sih ini maksudnya... Karena... Gue waktu itu punya pemikiran itu... Tapi gue juga gak ngerti... Gitu... Gue cuman berpikir gini... Kalo gue jadi band... Gue harus diakui sama... Seluruh... Ehm... Apapun genrenya... Gitu... Ya... Ya waktu itu gue memang... Ya informasi kan kita gak terlalu banyak juga waktu itu... Untuk... Tau... Yang mau gue maksudnya... Gue juga susah gitu waktu itu ya... Sampai... Akhirnya... Ehm... Mereka... Nanya gini... Kalo... Orang Indonesia itu sukanya... Ehm... Notasi yang gimana sih? Gitu... Gue baru tuh akhirnya gue berpikir gini... Oh... Berarti... Yang dibutuhin sama orang Indonesia adalah... Nada... Yang Indonesia... Nada yang... Orang-orang Indonesia ini bisa terima... Jadi secara lagu... Ehm... Kalo lirik kan... Mau apapun itu... Orang pasti akan... Gini... Suka sama nadanya dulu... Baru mereka akan lihat... Akan baca liriknya kan... Oh ini ceritanya gini... Gitu... Oh disini nih... Nadanya ini yang... Harus orang Indonesia bisa terima... Nah dari situ gue mulai belajar buat... Ehm... Mencari nada-nada yang... Menurut gue... Bisa diterima lah sama orang Indonesia... Nah jadi... Ehm... Mungkin kalo umpamanya... Gue bisa... Apa... Analogiin gini... Atau gini deh... Kayak pas gue ngeliat Kemuri lah... Kemuri ini kalo menurut gue dia... Band ska Jepang gitu... Dan... Dari soundnya dia pilih sendiri... Gitu... Mereka punya jati diri sebagai bandnya tuh kuat gitu... Ini band gue kayak gini gitu... Nah di... Di Tipex pun gitu... Gue pengen ini band Indonesia gitu... Gue band Indonesia nih... Yang... Yang kalo gue... Kalo gue kemana pun... Orang kan tau bahwa gue band Indonesia... Gitu... Itu... Itu... Bahwa Tipex ini... Tumbuh... Membuat ska sendiri punya identitas ya... Maksudnya... Ska Indonesia sendiri punya identitas dan... Dan ya bisa dibilang... Mau gak mau berhasil gitu... Maksudnya orang mau bilang apa gitu ke Tipex... Tapi ternyata kayak... Kasarnya gini deh... Kayak... Orang mau bilang apalah Tipex begini begitu... Tapi kalo... Main di daerah atau apa... Ya... Semua tau lagunya Tipex gitu... Atau kalo kayak... Kesebut... Band ska Indonesia... Top of mind orang... Ya mau gak mau Tipex gitu... Iya... Tapi ya memang... Apa ya... Perjalanannya kan... Luar biasa lah Tipex ini... Itu... Tadi... Mikir soal identitas khas... Segala macem... Itu... Di album keberapa mas? Itu album pertama... Sebelum rilis? Sebelum rilis... Waktu itu sebelum... Sebelum rilis ini... Jadi ada... Apa namanya... Kan... Kan mulai milih sound kan... Mulai milih sound... Terus... Kita mau kayak siapa nih... Karena kan referensinya yang tadi gue bilang... Semua pasti berkiblat sama band-band ska... Yang udah ada waktu itu... Gitu... Ehm... Ada beberapa... Temen-temen yang... Contohnya gini... Mereka main... Mereka napang lah... Mereka main... Sekpistol... Pada saat mau bikin lagu sendiri... Aduh gue... Gue tuh... Terlalu... Apa ya... Sekpistol banget nih... Jadi sound gue harus kayak mereka... Gue gak setuju tuh waktu itu ya... Ah... Oke... Enggak... Gue gak mau-gak mau begitu... Gue pingin... Band gue ini ya... Punya ini sendiri... Sound sendiri... Warnanya sendiri... Gitu... Nah itu... Gue mulai... Mulai... Istilahnya tuh... Mencoba buat... Kalau yang menurut gue gak sepaham... Gue coba ngomong sama anak-anak gitu... Oke... Kalo... Kata dia... Dia tuh... Karena dia tuh sering mainin... Sekpistol... Dia harus... Kayak gitu soundnya... Terus kalo bikin lagu... Juga harus mirip-mirip kayak gitu... Biasanya emang rata-rata begitu... Ke temen-temen yang lain kan... Gue bilang... Enggak gitu gimana aku... Kalo gak gitu... Iya... Berusaha... Kita coba yang lain deh... Alternatif lain ya... Pikiran lain ya... Lu bisa gak... Ya kita sama-sama... Ntar gue yang mulai nih... Karena di band ini... Rata-rata gue yang mulai... Maksudnya dari memulai... Nama Tip X pun... Gue yang memulai gitu... Kayak... Kenapa Tip X? Jadi gini analoginya... Gue kan orangnya so-soan ya... Dari dulu tuh gue so-soan gini... Biar ada filosofisnya ya... Iya... Tipe X... Tipe yang beda... Dari yang lain... Gitu... Oke... Jadi... Tapi kan orang taunya... Tepat penghapus gak apa-apa... Itu... Supaya lebih gampang lagi... Orang kenal sama kita... Gue bilang gitu... Oke... Tapi... Filosofinya ya itu... Tipe yang beda dari yang lain... Atau anak-anak... Oh jadi kayak rumah ya... Kayak tipe 45... 36... Ya kayak gitu deh... Gue bilang... Ya waktu itu kan... Kita udah asal-asalan aja... Tapi... Alhamdulillah anak-anak tuh kayak... Tersihir sama gue... Oke... Pernyata ya dari tadi lu mintain uang... Kolekan buat bikin ini... Nurut-nurut ya... Sebetulnya mungkin gak juga ya dalam hati... Cuman dia pikir... Ya kan kita bareng-bareng... Iya... Ya bukan mereka yang ngeluarin duit gue kagak... Semua gue juga... Pasti gue yang... Bareng-bareng... Dan emang buat... Balik lagi buat anak-anak lagi... Dan secara logikanya... Mereka juga menerima bahwa ini buat... Ben gitu... Kalau skafelbia sendiri... Dari mana tuh filosofinya... Nah... Jadi... Skafelbia itu... Adalah... Bentuk dari... Sebetulnya... Gini... Sebelum gue... Ada di Aquarius... Waktu itu... Independent record... Itu... Subnya atau anaknya... Aquarius waktu itu... Karena independennya buat... Buat band-band yang... Waktu itu gak mainstream lah... Tapi Aquarius memang terbuka ya... Sama band-band indie dan yang masih... Iya... Di zaman itu... Masih... Apalah... Intis lah ya... Nah itu ada independent record... Waktu itu... Nah... Awalnya... Ini tuh cerita dari si... Itu dulu si Aquarius... Aquarius nih... Disitu tuh udah banyak... Waktu itu udah ada grau... Albumnya... Grausik atau... Kompilasinya gue lupa... Terus ada bed dryer juga... Disitu... Gua tuh... Ngeri-ngeri nih... Iya kan... Iya... Iya... Pas kita masukin ke situ... Nah... Awalnya... Skap kubi itu gini... Jadi... Gua... Kalo zaman sekarang apa... Cek ombak lah... Oke... Cek ombak... Kita udah bikin... Apa... Lagu yang udah kita rekam... Tapi... Belum dimastering waktu itu... Gua bilang sama anak-anak... Gini... Lu pingin ngerasain gak... Kita tuh... Kalo dikirim ke... Leberkaman... Tanggapan mereka apa sih? Gitu... Gak usah lah ngapain gitu... Gak usah orang kita idenya gak kesitu... Enggak ini... Kita gak perlu... Tes doang... Iya... Gak perlu gimana-gimana sih... Gua bilang gitu kan... Kita coba aja... Eh boleh juga ya... Pengen tau aja sih... Gitu... Jadi sebelum... Apa namanya... Waktu itu ke... Aquarius itu... Gua sempet masukin tuh kemana-mana... Ke label-label rekaman lah... Oke... Nah... Ya itu... Tanggepannya memang... Ajaib-ajaib... Jadi... Ada yang bilang gini... Eh lu kalo... Kalo di Indonesia tuh yang laku tuh cuman rock pop... Nih... 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 Nih apa ini... Kata tadi... Oke... Wah ini suka... Apa itu... Gak laku nih... Gitu gitu... Terus... Ya udah gak apa-apa... Gak masalah gitu... Ada yang ngebandingin sama band lain lah... Gitu... Loh yang lakuin kayak gini lu... Bikin dong kayak gini... Ada... Ada yang kita kirimin terus... Lagunya yang mana ya... Gitu mau kirim lagi ya... Gua bilang kirim lagi... Terus ya akhirnya ditolak... Tolak banyak lah gitu... Jadi kita tuh... Waktu itu... Yaudah gak masalah orang kita mau waktu itu bikin album sendiri kok... Gak ada masalah... Tiba-tiba... Jadi aku rius tuh... Karena kita masukin... Waktu itu... Manager gua ya... Yang bawa... Bawa kesana coba... Jadi kita dipanggil... Kesana untuk... Tiba-tiba... Buat... Mereka nanya... Mereka nanya gini... Ini udah sampe mana nih... Si lagu-lagu ini... Gua bilang... Kita waktu itu... Udah... Kalo gak salah udah 8 lagu yang udah kita record... Oke... 8 lagu... Demo ya jadinya ya... Buat upload album... Memang udah album... Udah album... Karena memang itu kan tadinya mau kita bikin sendiri... Tapi belum lu distribusikan ya... Belom... Masih di keep ya... Masih di keep... Itu cuma iseng-iseng aja sih... Waktu itu... Kan... Ya gue gak ngerti lah... Promo itu kayak gimana... Terus... Mau... Kalau jaman sekarang ada hearing segala... Sekarang gue gak ngerti itu... Yang penting... Gua mau coba aja nih... Gua mau hearing- hearing sama siapa... Gua bilang gitu kan... Kalo temen-temen sendiri pasti bilang... Oh bagus lagunya... Ya kan pasti semua gitu kan... Iya... Udah ini mah... Asik lah lagu ini... Kayaknya gak fair nih... Coba aja yuk... Gitu kan akhirnya... Di... Apa... Ya itu tadi... Ke label-label... Terakhir... Kita dipanggil... Terus itu... Udah-udah... Progresnya gimana... Ini udah 8 lagu... Udah recording... Tinggal... Belum mixing sih... Oh yaudah... Yaudah lo... Kita terima di sini deh... Tapi bikin lagi 2 lagu lagi... Gitu... Oh seneng... Oke lah... Yang penting udah... Yang penting udah... Tanda tangan dulu lah... Oke... Kita... Rilis... Tahun 99 tuh... Lagi-lagi tuh banyak... Banyak... Banyak hal-hal yang... Ajaib sih sebetulnya... Tapi ini... Banyak hokinya doang... Kalo menurut gue... Iya bener... Apa tuh? Jadi salah satunya ada lagu yang judulnya... We are the number one... Kalo gak salah itu lagunya... Itu... Yang... Yang sekarang jadi lagu genit... Yang jadi hit single pertama... Oh... Aku arus tuh gak pernah... Ya independen ya... Waktu itu gak pernah... Memaksa kita untuk... Eee... Lagunya yang mana gitu... Belum ada tuh waktu itu... Gua kepikiran gini... Ini lagu ini notasinya enak deh... Gua jadiin lagu Indonesia gimana... Ya kalo lu bisa... Bikin aja gitu... Oke... Gua bikin... Tapi gua gak bikin-bikin... Sampai mereka recording lagu itu... Eee... Lagu itu selesai... Gua tinggal tag... Vokal... Gua baru nulis di situ... Oh... Di tempat berarti ya... Iya... Dan... Kalo lu perhatiin lagu genit... Itu agak aneh... Karena gini... Biasanya... Orang kalo menambahkan sesuatu... Itu di ref terakhir... Oke... Kalo lagu genit... Penambahan... Setengah bar kalo gak salah... Itu ada di ref pertama... Itu ada... Jadi kan... Entah sampai kapan... Kau mampu bertahan... Hindari kenyataan... Entah sampai kapan... Itu... Abis dari situ... Itu ada penambahannya... Penambahannya lagi tuh... Kalo di yang pertama... Kan... Kapan... Kau mampu bertahan... Hindari kenyataan... Entah sampai kapan... Kau mampu bertahan... Aaaa... Aaaa... Itu... Itu harusnya di belakang... Bukan di depan... Oh... Jadi itu karena apa... Kesalahan gait... Gue belum ada liriknya... Karena mau gue ganti kan... Anak-anak nge-gait nih... Gait-gait... Yaudah... Pake nan-an-an aja udah... Yaudah oke... Ternyata salah... Anak-anak juga gak ngeh kan... Udah di isi semua nih... Pas mau take vocal... Kok ini... Salah... Udah... Gue panik lagi kan... Pantasan naiknya pas di tengah ya... Di tengah kan... Ini harus jadi... Kalo enggak udah take... Gue yang ganti dong duitnya kan... Take ulang lagi... Gue mikir otak... Oke... Ini pasti enak... Bener udah salah... Enak... Enak pasti... Gue bilang... Coba dah... Karena gue ketakutan juga kan... Waktu itu kalo gue... Gue harus bayarin ulang kan... Berapa duit nih... Jadi... Gue bawa ke Akorius dong... Udah jadi udah... Alhamdulillah lagu itu yang dipilih... Gue jadi enak nih... Gue diam aja... Mungkin mereka juga gak tau... Gue gak pernah ngomong... Mereka kalo itu salah... Sampai sekarang... Nih baru kebuka nih ya... Tau juga... Itu karena salahnya kita... Tapi itu jadi ikonik loh... Maksudnya... Overtunes itu... Orang... Kalo nyanyi masal atau apa... Kan juga... Iya... Jadi... Ada enaknya juga gitu... Iya... Tapi kan harusnya biasa di belakang... Eh ini di tengah... Itu pertama kali gue dulu... Anak-anak... Gila ya... Kita hoki banget... Iya... Tapi itu... Mas inget gak mas... Apa... Capaian apa yang dicapai... Tipex lewat album itu... Selain tadi... Secara... Pundi-pundi ya... Bertambah gitu... Kalian... Apa yang berbeda gitu... Karena... Gini... Banyak band yang akhirnya terjerumus... Ya itu tadi... Star Syndrome mungkin... Terus atau mungkin larinya ke... Ya... Drugs... Apalagi era-era itu ya gitu... Era-era 2000an awal gitu... Ehm... Kita tuh... Jujur... Ehm... Band yang gak ngedrugs... Tapi doain mabok... Oke... Jadi anak-anak tuh... Ehm... Dari awal udah... Ehm... Ya kalau mau mabok... Ya gak ditangkap polisi... Gitu... Gak kriminal ya... Gak kriminal... Maksudnya yang... Gak ngomongin sesuatu susah... Jadi... Yaudah... Kalau kita mabok... Mabok... Ngapain ya... Ya beli minuman aja lah... Gue bilang gitu kan... Jadi emang doain minum... Jadi kita... Dulu ya... Dikontrakan tuh pasti ya... Dikontrak... Oh iya... Oh setiap manggung... Dulu... Manggung tuh... Abis manggung... Mabok... Gak sebelum... Gak sebelum... Gak pernah sebelum... Abis itu gak konsen... Jadi... Semuanya pada... Kayaknya gak begini nih... Gitu... Ini kita gak dipanggil lagi nih... Gitu... Gitu kan... Jadi sesudahnya aja... Sesudahnya baru... Dan anak-anak gue... Lebih... Seneng... Minum... Gitu... Minum... Dan bertahun-tahun ya... 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 Makanya sama sekarang ya... Buncit-buncit gitu lah... Gitu... Gitu... Kalau kurus kering gak ada... Makanya... Gak ngedrugs... Cuma... Tapi lo sendiri tipikal penulis yang... Juga butuh substansi itu buat... Nulis... Enggak... Enggak... Jadi... Sober terus ya... Jadi gue pernah mencoba... Gitu... Gue pernah mencoba... Gue tes... Gue selalu... Yang kayak gitu-gitu gue tes... Tanya anak-anak deh... Jadi... Katanya nih kalau umpamanya kita... Lagi... Mabang... Gitu... Terus bikin lagu pasti jadinya enak... Coba dulu... Coba... Kita mabok nih... Gitu lagu... Enak... Enak... Udah tuh... Rekam... Pas... Kita sadar gak enak... Kata anak-anak... Berarti lagu ini... Enaknya pas... Ngabok doang... Pas orang sadar dengerin gak enak kan... Iya aneh ya... Gitu... Ya kan... Delay-delay gitu... Gitu... Ah... Udah tuh... Akhirnya... Enggak... Gue sama anak-anak... Ya anak-anak sih... Banyak juga yang... Ya kalau gue kan orangnya kan... Apa ya... Agak seruntulan gitu lah... Kalau... Kalau mau... Ya banyak... Yang ngajakin begini-begitu juga banyak... Cuma anak-anak... Ngapain sih kayak gitu... Ada yang ngingetin ya... Iya... Kayak gitu... Ya... Gue juga sama sih... Akhirnya kan... Sama-sama saling kayak gitu... Iya lah... Gak usah lah... Soalnya gini... Ntar kalau yang satu kena... Pas itu yang lain ke bawah-bawah... Gitu... Kayak gitu-gitu tuh... Anak-anak tuh... Menyenangkan lah buat gue... Maksudnya... Ya mungkin... Gue gak tau ya... Apa... Apa karena... Ini adalah... Pendaringan yang sama... Gitu... Jadi kalau... Salah satu kena... Ntar gue aja gak dapet duit nih... Kayak gitu... Atau... Penjaga... Penjagaan ini... Saling penjaganya kayaknya... Oke... Jadi sampai sekarang ya... Ya paling... Tapi sekarang udah... Malah udah lebih sehat sih... Maksudnya... Setelah pada berkeluarga... Berkeluarga lah ya... Pasti udah beda lah ya... Udah beda... Jauh lah... Lo menganggap... Lagu itu adalah misteri... Gitu... Ada gak lagu yang... Proses terciptanya absurd gitu... Maksudnya kayak... Momen-momennya gak lo sangka... Atau dari momen lo melihat sesuatu yang gak lo sangka... Ada gak? Kalo gue mungkin kayak gini-gini itu gak ada... Jadi gue tuh lebih... Di band gue itu... Mungkin gak tau band lain sama atau enggak... Tapi... Gini... Kayak contoh... Waktu itu lagu... Selamat Jalan deh... Lagu Selamat Jalan itu... Itu aransemen udah jadi... Gak ada notasinya... Tapi... Udah jadi... Gitu... Gimana tuh? Maksudnya aransemen udah jadi gak ada notasinya? Iya... Jadi udah dibikin part intronya... Udah... Ini... Songnya refnya... Itu semua udah tuh... Udah direkam... Karena kan kita kan kadang-kadang gini... Pemba yang bikin... Salah satu personil nih... Udah... Ayo sambil jamming kan... Biasanya sambil jamming... Gitu kan... Guanya gak ada nih... Ini udah jadi nih... Nah... Tapi karena... Itu... Notasinya itu memang... Mereka juga cuman buat gayet... Gak dipake... Oke... Kosong dong berarti kan... Terus... Bilang ini udah ada lagu nih... Udah jadi... Mana coba gue dengerin gitu... Ini gini doang... Iya... Terus mereka ngasih tau... Ini intro... Ini luisi buat... Potongan-potongan mana ya... Ini luisi... Disini-sini... Yang Mereka disini... Buset deh gue bilang... Gimana nih... Kok... Tapi tanggung jawab buat gue kan... Apa ya... Ini anak-anak kayaknya pada setuju semua... Pengen lagu ini... Ada liriknya... Ada notasinya... Sedangkan lu sendiri kayak lu... Gitu ya... Iya... Ya gitu kan dikasih... Lagu kosong gitu... Gak ada apa-apanya kan... PR juga gitu... Itu pertama kalinya... Gue akhirnya sukses... Gue bikin liriknya... Gue kasih anak-anak... Setuju semua lagu... Selamat jalan tuh... Cuman karena itu sukses... Anak-anak jadi... Kurang ajar kan... Beberapa lagu... Dibikin gitu... Mawar hitam... Dia bikin gitu juga... Nah... Ini... Ini mumpung... Pembahasan sampai sini ya... Ini kebetulan gue udah nyatet ya... Jadi... Selamat Jalan itu... Salah satu lagu yang... Kalau di Youtube... Itu paling gede... Ya... Gue gak tau ya itu... Kalau dari hasil penelusuran gue... Hampir 100 juta total dari... Ada beberapa... Video gitu... Yang kayak... Itu puluhan juta... Dan... Itu... Menurut gue... Gila juga ya... Dan... Gue bacain komentarnya tuh... Masih sampai hari ini... Orang mendengarkan gitu... Nah... Ini sekalian aja nih... Itu liriknya dari... Apa sih mas? Ehm... Jadi gini... Kalau... Kalau... Lagu itu... Awalnya... Prosesnya kayaknya tadi ya... Yang gue ceritakan... Jadi gue tuh gak... 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 Gak gampang dapet... Temanya... Oke... Nah... Kebetulan... Gue tuh selalu bikin lagu itu... Ehm... Melihat kejadian... A true story lah... Melihat kejadian yang... Yang gue alamin lah... Yang deket-deket sama gue gitu... Nah... Jadi... Dulu... Ehm... Gue punya temen... Temen gue ini... Ehm... Nyokapnya guru... Dianya BD... Oh... Gitu ya... Jadi gue liat ini kontras nih... Gue mau bikin lagu buat... Dia... Buat temen gue... Tapi... Gue tau... Kalo... Orang itu... Kalo udah kena drugs... Gak akan bisa... Mau lu sekuat apapun bilang lu harus keluar... Lu gak akan bisa... Kecuali... Dia sendiri... Ya dong... Dan gue juga gak... Gak mosok jadi yang ngeguruin orang buat... Apa namanya... Jadi keliatan sok baik lah... Iya... Gak kayak gitu... Di lagu Selamat Jalan itu... Gue melihat dia... Temen gue tuh... Meninggal... Tapi nyokapnya guru... Anaknya... Nyokapnya membuat orang jadi... Baik... Anaknya... Kan gitu kan... Kontra lah... Kontra asa... Gue coba tulis... Gue coba tulis... Gue... Gue sebetulnya... Pesannya adalah... Gue mau bilang gini... Lu... Lu pake... Akhirnya... Lu gak bisa kayak gue sama-sama... Gak bisa sama-sama mau gue liat matahari yang sama... Gak bisa liat... Gak bisa liat... Matahari pagi... Gue bilang gitu... Itu karena lu gak... Lu gak... Gak... Gak sama kayak gue... Gitu... Di lagu Selamat Jalan itu... Jadi gue... Ya kalo itu mau lu ya... Ya gue bilang selamat jalan... Gitu... Ya itu keinginan lu... Gitu... Oke... Gue gak pernah mempermasalahkan... Lu... Lu terjerumusnya... Tapi seandainya lu gak kayak gitu... Lu masih... Masih... Sejalan... Masih... Masih... Masih ada... Di samping gue lah buat... Kita sama-sama ngeliat... Itu setelah... Setelah orang itu meninggal... Udah meninggal... Oke... Orang itu meninggal... Kebetulan dia tahun berapa ya... Dia tahun 99... Apa gue bikinnya itu... Kalo gak salah tuh... 2001... Apa ya... Pokoknya gak jauh dari... Kejadian itu... Kejadian itu... Dan di... Belakangnya... Di video clipnya gue tulis... Gak ada hal yang paling indah... Selain saat... Kita bersama... Ya begitu... Jadi... Ya menurut gue... Hidup gue lebih indah lah... Tapi... Gak ada lagi yang lebih indah... Selain lu ada deket gue... Bareng-bareng... Kita masih bisa... Bertemen... Masih bisa ngapa-ngapain... Oke... Kalo genit tadi udah ya... Gendit udah... Gitu ya... Ini gue beri... Pasti experience juga... Ya ini menyenangkan lah... Kita tarik ke belakang lagi... Lagu-lagu... Terpopulernya... Tip X gitu... Mawar Hitam... Tadi sempet... Keseimbang sedikit tuh... Kalo Mawar Hitam tuh... Itu cerit... Itu juga terus... Gue rata-rata ya... Emang cerita yang... Emang... Apa ya... Ada yang orang ceritain ke gue gitu... Gue liat... Ini permasalahan-permasalahan yang... Istilahnya... Kayaknya... Real... Jadi ada orang yang... Gini... Karena... Satu hal... Akhirnya dia... Terjerumus di... Tempat yang gak bagus... Menurut gue... Dia cantik... Tapi lagi-lagi... Disitu juga gue gak menyuruh untuk... Lu keluar dari tempat itu... Gue cuma bilang... Kalo lu emang... Lu rasa itu gak bagus... Lu cabut dari situ... Atau drugs... Prostitusi... Oke... Ini perempuan... Perempuan... Akhirnya... Dia merasa kehidupannya berat... Oke... Akhirnya dia kesitu... Jadi gue bilang... Lu tuh sebetulnya Mawar gitu... Cuman lu ada tempat yang... Hitam... Hitam... Orang itu tau lagu... Gue gak pernah cerita... Gue gak pernah cerita... Gue hal kayak gitu... Ya... Tapi ada kayak... Ini jadinya... Gue gak tau ya... Mencernayu kan... Ini gue temenan nih... Masih tersnow nih... Itu lagunya nih... Temen gue banyak... Iya kan... Enggak satu dua... Oke... Gawat nih... Oke... Sakit hati... Ini... Salah satu yang... Pasti diminta nih... Kalo gak dibawain nih... Iya... Kalo itu sih lagu... Ini aja sih sebetulnya... Eh... Ekspresi aja sih... Oke... Lagu... Sakit hati sama siapa dulu Mas? Yaitu... Kan... Sama cewe lah... Iya... Sama cewe... Agar gampang... Terus tapi... Awal lagu itu pas ditulis... Udah ngerasa kayaknya ini bakal jadi nih... Oh enggak... Enggak... Kan... Gila gak tuh musiknya... Jadi gini... Apa ya... Ehm... Kenapa gue bilang misteri? Karena... Kadang-kadang... Yang... Lagu yang kita pikirin bener-bener... Malah... Malah ternyata... Mungkin... Mungkin berat kali ya buat orang ya... Kita mikirinnya serius gitu... Malah gak jadi apa-apa... Oh... Tapi yang... Yang ringan-ringan kayak gitu... Yang lebih... Apa ya... Ehm... Emosional kali ya... Lagu itu kan... Kayak sakit hati tuh... Emosionalnya tinggi sih gitu... Emang... Emang perasaan orang tuh kalo lagi sakit hati ya... Ya... Gitu... Itu mau lagi jadi... Dan pas juga ya kayaknya... Kalo misalnya orang sakit hati... Terus kayak... Jinkrak-jinkrak gitu sekalian... Iya... Kayak mau ngelepas... Iya... Meluapkan itu juga ya... Oke... Kemudian ada... Kamu gak sendirian... Ini juga... Banyak banget nih... Viewersnya nih di internetnya... Kamu gak sendirian itu... Album ke... Empat... Itu di... Album... Discography... Discography... Itu... Itu lagu buat... Itu lagu yang... Itu juga sama... Jadi prosesnya... Anak-anak ngejam... Itu udah jadi... Gua harus bikin juga... Tuh... Itu salah satu jalan... Kamu gak sendirian tuh... Oh... Inspirasinya? Itu... Cerita gue... Oke... Cerita... Tapi kan kayak persahabatan... Nah... Memang... Itu gua... Apa... Metafora kan... Metaforanya ya... Oke... Tapi sebetulnya itu... Gua cuma mau bilang waktu itu... Ama cewe gua waktu itu... Gua bilang... Gua kan anak band... Jadi kalo empamanya gua jauh dari lu... Lu percaya aja bahwa... Hmm... Gua tuh akan selalu ada deket lu... Gitu loh... Oke... Gitu juga kalo buat... Temen kan gitu... Oke... Malah kalo gua nangkepnya... Itu... Persahabatan gitu... Iya... Bisa buat persahabatan juga... Tapi... Kalo lu nanya... Inspirasinya... Inspirasinya ya... Itu disitu... Oke... Fakta menarik ini... Jadi gua cuma... Pengen ngasih tau gitu... Menenangin aja... Gua kan sering ke daerah-daerah... Tapi temen lu pada kepo gak sih? Di band kayak... Ini buat siapa sih? No... Ini apaan sih? Gitu... Ada lah... Ada juga... Tapi gua kan kadang-kadang suka... Bercandain... Banyak kok lagu yang tentang mereka juga... Banyak juga yang... Iya... Apa tuh yang buat temen-temen? Dulu... Lagu pacar yang baik... Gitaris gua tuh punya... Punya cewe waktu itu... Dia... Jadi kalo kita latihan nih... Biasanya kalo latihan pas jam 8 sampe jam... 10 atau jam 11 malem... Itu dia suka telat... Oke... Suka telat... Alasannya adalah... Ini cewe gua gak boleh... Apa... Gak boleh gua cepet-cepet balik gitu... Nah di lagu pacar yang baik itu... Ngasih tau... Kalo... Apa namanya... Kalo gua... Kalo... Kalo gua jauh dari lu... Eh... Gua gak bisa lama... Gak bisa deket-deket... Deket-deket terus sama lu gitu... Di lagu pacar yang baik itu... Sudah waktunya pulang... Hari sudah malam... Jangan bikin onar pacarku itu... Maksudnya lu... Ya udah biarin sih... Gua pulang... Gua kan pulang gitu... Gua bukannya gua... Kemana-mana gitu... Ngapain sih lu ngajakin ribut... Ngapain sih lu gak bolehin gua gitu... Oke... Itu gua tulis... Dia mungkin... Tahunya tuh beberapa tahun kemarin doang... Kalo itu lagu... Tentang-tentang... Berarti selama ini dia bawain... Gitu gak nyadar ya... Gak ada... Tapi mungkin dia nyadar juga... Mungkin ya... Iya... Tapi menuga-duga aja ya... Gak ada gitu... Gak pernah... Gak pernah... Gini juga... Terungkap secara langsung gitu ya... Gak pernah... Kalo salam rindu... Kalo salam rindu itu... Juga... Cerita cinta gua sebetulnya... Salam rindu itu... Itu kan... Lagu yang... Gua gak pede buat... Ngasih denger ke anak-anak waktu itu... Jadi cerita... Mau album kedua... Waktu itu... Album pertama... Tipback itu... Sukses... Album kedua... Kita bikin tuh... Karena waktu... Di akoris itu kan gak pernah di... Apa ya... Kita gak pernah disuruh ngapa-ngapa... Dulu bikin lagu loh... Bikin lagu... Terus terlalu aja udah... Waktu itu kita 2 tahun sekali malah kan... Gak apa-apa juga... Gitu... 2 tahun sekali... Kita bikin lagu... Udah... Akhirnya... Hasil lagu... Terus... Buat sekitar nih ngomongin... Ini... Beatnya sama semua... Kira-kira ada lagu yang... Lagu yang agak beda gak... Oh gua tersinggung... Wih... Waduh... Natang ini... Terus gimana... Ya bikin satu lagu udah... Bisa gak yang agak beda gitu... Wah jangan bikin satu lagu... Bikin aja satu album lagi yang baru... Wih... Oh lagi semangat... Boleh boleh boleh... Boleh... Oke... Kira-kira boleh anak-anak... Gue kasih tau... Kita bikin lagi lagu... Satu album lagi... Terus album yang itu gimana? Ya album itu tetap ada... Cuma gak dirilis dulu nih... Kita dikasih duit lagi... Bikin... Satu album... Kok wih satu album lagi? Gue ngomong... Waduh... 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 Bikin lagi... Itu... Waktunya tiga bulan kalo gak salah... Harus ada sepuluh lagu baru... Gua punya beberapa... Akhirnya anak-anak kan... Lagunya gimana nih... Lagu mana aja... Cepet-cepet... Kasih tau... Salah satunya lagu Salam Rindu itu... Gua tuh... Gua buat nyanyi buat cewek gua... Lagu Salam Rindu itu... Apa... Gua bilang janganlah jangan buat lagu ini lah... Kayaknya... Ini banget lah... Lemah banget jadi laki-laki gua bilang... Lagunya kayaknya gimana... Kurang... Kurang jantan gua kayak... Udah daripada gak ada lagu-lagu bikin lah... Udah... Ini dulu lah gitu... Dikerjain dulu... Dikerjain... Itu gua bisa bikin lagu enam... Dari tiga bulan... Yang empatnya... Dari yang sepuluh tadi... Gua bikin lagu... Gua aransmen lagi... Gua bawa lah kesana... Berharap... Apa namanya... Mereka gak tau nih yang empatnya nih... Kalau ngambil dari lagu yang itu kan... Kesana... Ternyata dari pihak Aquarius... Suka... Dari... Enam lagu yang pertama itu... Empat lagu... Mereka udah pegang... Jadi lagu... Sakit hati... Salam Rindu... Selamat Jalan... Oh gila hit semua ya... Sendiri ya... Empat tuh... Udah... Jadi yang sisanya udah gak dipermasalahin... Oh... Aman ya... Aman... Itu kalo yang... Album kedua... Ini penasaran juga sih... Ini kan ikonik banget ya... Foto... Orang botok... Palanya ada X nya tuh... Itu palanya siapa mas? Itu... Ehm... Kayaknya menarik juga tuh... Itu kayaknya mungkin jawaban dari... Tip X... Buat... Itu juga gak sih? Kayak... Pandangan-pandangan orang di luar yang... Pernah... Jadi... Ya itu tadi... Balik lagi... Kita banyak punya... Apa namanya... Punya ide... Punya sesuatu yang menurut kita... Ehm... Pingin beda gitu ya... Sama orang... Kita pengen jadi band ska Indonesia... Kita pengen... Apa namanya... Ehm... Bergabung dengan label... Gitu-gitu juga ya? Kalo bergabung sama label tuh... Sebetulnya juga... Enggak... Kita juga waktu itu... Kita lihat sebetulnya... Kalo terlalu banyak aturannya... Kita juga pasti kan... Mundur juga ya? Mundur lah... Kalo kita gak sanggup... Ngapain kita udah disitu gitu... Dan ternyata... Gak kayak gitu gitu... Asik-asik aja nih gitu... Ya udah... Nah akhirnya... Mereka Taman Marty itu adalah... Ehm... Apa ya... Refleksi kali ya... Jadi... Perjalanan di album pertama itu kan gak enak banget... Banyak banget orang yang... Wah kita ditempurin terus dulu... Atau sama band-band lain... Wah lu sekarang udah... Konsumerisme lah... Apa segala macem... Ya... Ya itu... Akhirnya... Ehm... Akhirnya... Gue bikin judul Mereka Taman Yang Mengerti... Karena... Lu gak bakal tau apa yang ada di hati gue kalo lu cuma ngejudge... Kenapa lu gak nanya langsung... Kenapa lu gak ngobrol gitu... Apa sih visi gue gitu... Kenapa gue bikin begini gitu... Mungkin kalo udah ngobrol kan... Lu jadi tau secara langsung kan... Perspektif lu seperti apa... Ehm... Kayak gitu-gitunya... Nah itu album kedua itu... Konsep covernya... Kan sempet... Dipilih-pilih yang mana ya... Kita... Akhirnya gini aja lah... Terus... Ehm... Apa namanya... Di... Rambutnya dipotong... Jadi huruf X gitu... X gitu... Dan oke sih... Itu... Untung ada ini ya... Volunteer juga yang rela... Dibikin X... Gue gak tau deh itu... Misalnya yang bikin itu kan... Atau dibayar... Kayaknya dibayar loh... Dibayar pasti... Tapi... Mas... Ini kan tadi kan... Ngomong... Gimana ya... Sebuah band persahabatan... Dan... Bagaimana kalian... Bertahan gitu... Tapi... Ada gak titik terpuruk... Tip X? Oh ada... Kapan? Titik terpuruk tuh banyak lah... Maksudnya... Secara... Ehm... Kita pernah... Album kedua itu... Album kedua itu... Mungkin... Album yang agak aneh juga... Oke... Jadi secara penjualan kita luar biasa banget tuh... Baru... Belum sampai setahun kita udah dapet triple platinum... Wih... Tiga ratusan ribu lebih ya... 450 ribu... Jadi dulu platinum itu 150 ribu... Kita udah dapet 450 ribu... Itu... Tapi off airnya dikit... Gue gak tau deh mungkin... Dulu... Ehm... Manajemen gue yang... Namanya... Baru belajar ya... Tempat shock juga kan... Awal-awal tiba-tiba langsung... Gede gitu ya... Gede gitu... Nah... Itu pernah... Pernah juga kayak gitu... Tapi yang... Terpuruk banget sih... Kayaknya... Ya gak... Gak banget banget juga sih... Karena kan... Ehm... Kita sempet waktu itu masih ada... Masih ada... Ehm... Ya... Gak... Gak sama sekali gak ada offer... Gak ada gitu... Tetep ada cuman biasanya... Biasanya... Sebulan bisa... Enam kali... Gitu... Itu paling... Empat kali main di... Sabtu... Setiap minggu sekali... Setiap minggu sekali... Paling kayak gitu... Cuman yang... Yang... Yang kadang kita suka... Ehm... Gak terima adalah... Pada saat... Satu persatu mereka menikah... Oh... Jadi waktu... Waktu yang biasanya kita tuh banyak... Iya... Tiba-tiba jadi sedikit... Itu yang... Kalo menurut gue... Aduh... Sebetulnya kita bisa... Bisa gak sih ini gini... Apa namanya... Sepanjang ini kayak dulu gitu... Malem-malem... Ada ide... Maksudnya... Kita bikin... Kan tinggal keluar kamar... Terus studio gitu... Kalo ini kan... Ya... Ya udah besok deh... Jadi gak... Gak cepet gitu... Jadi... Lo merasakan transisi hubungan... Pertemanan internal di tip X... Yang berbeda gitu ya... Kayak... Seiring waktu ya... Kayak tiba-tiba... Mungkin waktu... Ya udah gak ada waktu lagi... Untuk... Iya... Jadi... Pas anak Ben tuh gak enaknya... Pas mereka nikah deh... Bukan gak enak sih... Maksudnya... Agak jadi sedikit... Waktunya... Karena kan mereka udah berumah tangga... Pada akhirnya... Kedua... Ehm... Mereka punya anak... Jadi udah lebih lagi... Kalo mereka punya anak nih... Udah bukan... Istilahnya kalo anak... Kalo... Aduh nih... Kayaknya kita berhenti nih... Nge-band... Atau kayak... Mungkin kondisi keuangan band yang... Pas... Kan sempet ada vakum... Misalkan... Atau... Ada gak? Kayak gitu... Ada... Tapi itu kan pribadi... Jadi kan... Maksudnya gini... Ada beberapa... Player yang... Apa namanya... Ya mungkin secara... Manajemen... Keuangan mereka nya... Kurang bagus gitu... Ada yang... Ya ada... 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 Kita yang miris juga sih... Gitu... Tapi gak semuanya... Maksudnya karena... Ada beberapa yang... Mereka kayak... Ehm... Udah punya... Kayak... Miki bahasa juga waktu itu juga... Dia punya toko... Hmm... Walaupun ujung-ujungnya habis juga... Gitu... Karena kayaknya dia gak cocok di... Kayak gituan... Gitu... Terus... Ehm... Apa... Ada yang punya studio... Recording... Eh bukan recording apa... Latihan gitu... Rental gitu... Dia punya... Nah... Ada juga yang enggak... Kan punya anaknya juga beda-beda nih... Kayak pemain remon gue... Anaknya empat... Udah empat... Karena anak pertamanya... Dia empat perempuan semua... Anak pertamanya... Eh... Anak keduanya tuh kembar... Oh... Jadi... Anak pertama perempuan... Kedua kembar perempuan... Ketiga perempuan... Oke... Nah itu mungkin... Ehm... Beda sama gue... Karena... G... Apa... Gue paling... Paling akhir lah... Buat... Buat... Buat nikah ya... Gue terakhir gitu... Dibanding yang lain-lain... Dan mereka kan pasti kan... Pengeluarannya udah... Lebih... Lebih... Kalau gue buat ngurus diri sendiri... Gue masih aman kan gitu... Tapi lo ngaruh gak... Ketika lo menikah... Produktivitas lo dalam menulis lagu gitu... Ehm... Enggak sih... Gue emang... Gini... Gue tuh... Jadi kayak... Dari tahun... Gue gini... Gue married 2012 nih... Gue married 2012... Waktu itu... Kita baru lilis album... Seven... Album ketujuhnya... Tip X... Oke... Abis itu gue udah bilang sama anak-anak pas... Tahun-tahun... Dua tahun setelah itu... Gue bilang... Udah kita mulai... Nih... Karena semen lagu baru yuk... Bikin lagu yuk... Bikin lagu yuk... Udah ntar aja... Kalau deket-deket mau bikin album... Kita baru bikin lagu... Biar fresh... Udah... Gue bilang... Yaudah... Ntar ya... Ehm... Yaudah dua bulan kedepannya... Baru kita mulai lagi... Pas dua bulannya... Ntar lah kan kita belum siap nih... Bikin album... Malamnya gue agak... Agak betul... Yaudah gue gak mau bikin lagu... Udah... Tapi anak-anak ya paling ketawa doang... Karena mereka tau... Gue gak mungkin gak bikin lagu buat anak-anak... Iya... Gue bilang... Ada manajer gue dulu... Nih ya... Dari dulu... Gue ajakin bikin lagu... Ya begitu-begitu aja... Cuek-cuek aja... Gue bilang... Gue gak mau bikin lagu... Ya cuek-cuek aja... Cuek-cuek juga... Nah... Pas... Akhirnya... Ayo kita... Bikin album... Lagunya emang ada... Lu kan ada... Iya... Ada... Tapi lu... Untungnya lu bukan tipikal yang bete... Terus kayak... Yaudah gue pengen tau nih lu bikin lagu kayak gimana gitu... Kayak gitu ya... Untungnya... Lu kayak kayak... Ah yaudahlah gitu ya... Ada kan udah bertahun-tahun dan gue tau nih maksudnya... Gue tau mereka bikin lagu... Ada yang... Ada yang emang... Apa namanya... Ya... Ya... Menurut gue gitu... Dia... Dia bisa bikin lagu... Kalo... Moodnya lagi bagus... Baru... Baru dia bisa bikin lagu... Ada yang... Memang sama sekali gak punya... Gak punya bakat buat bikin lagu... Ada... Kalo gue paksa juga gak bakal keluar juga itu... Iya... Iya kan... Jadi gue udah tau temen-temen gue gitu... Cuma... Kadang-kadang gue kan pinginnya... Apa namanya... Ya cobalah gitu... Iya... Tapi di luar itu gue tetap akan selalu... Gue bikin... Perbulan ada gak sih? Setiap sebulan gitu... Satu lagu paling gak... Kalo di total-total rata-rata gitu... Kalo... Gak... Gak mesti kayak gitu... Ada yang... Ada yang seminggu gue jadi dua... Ada... Ada yang... Empat bulan baru satu... Ada... Jadi... Lagu itu kan gak bisa kayak kita bikin... Apa gitu... Yang emang udah... Udah ada bahan bakunya... Terus langsung jadi... Enggak... Dan gue kan juga bikin lagu itu... Polanya adalah... Pokoknya gue bikin lagu... Gue kasih... Kayak temen-temen buat dengerin... Kalo mereka semua setuju... Kita garap... Kalo mereka gak setuju... Gue kasih materi yang baru... Gitu... Jadi biar... Ya gue percaya gini... Kalo semuanya suka sama lagu itu... Pasti ngerjainnya akan... Enak... Enak... Dan maksudnya... Mereka udah kebayang pasti lagu ini mau diginiin... Karena mereka sukakan sama lagunya... Kalo... Kalo mereka gak suka... Ya... Jadi... Setengah hati takutnya gitu... Mas... Ini ada... Tadi titipan pertanyaan dari sahabat saya ya... Yang... Penggemar bola nih... Nah... Dia... Nanya nih... Master Snow ini kira-kira tau gak sih... Kalo lagu... Aku rindu... Dan kamu gak sendirian itu... Itu jadi... Sering banget dinyanyikan supporter bola Indonesia gitu... Ya... Entah itu diadaptasi ke klub apa gitu... Liriknya... Tau gak mas? Tau... Dan... Gimana ngeliatnya maksudnya... Ya gue seneng-seneng aja sih... Makanya gini... Selama... Selama... Selama itu... Apa ya... Bermanfaat ya... Kalau lagu sama gue... Seneng lah... Gue pernah sering... Sering bahkan ada... Ada kayak... Waktu itu dari... Apa... Persija... Terus... Apa... Bali United... Eh banyak lah pokoknya... Yang pada... Ngetek-ngetek ya... Gue gak tau dah... Belom... 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 Belom ada yang... Membuat gue... Dulu Persebaya pernah gue... Bukan Persija ya... Persija juga gue suka... Tapi maksudnya bukan yang... Di... Bukan yang... Jakarta... Gimana banget gitu... Gue suka sama Persija... Gue suka... Karena... Gue tuh suka sama... Klub itu tergantung pemainnya sih... Oh... Gitu kalau pemainnya... Wah ini asik nih pemainnya... Kesukaan gue... Gue jadi suka gitu... Bukan yang... Apa namanya... Ngefans sama si... Klubnya gitu... Ini menarik juga sih... Gue gak pernah membayangkan ya... Gimana jadi seorang... Manusia gitu... Membuat karya... Terus kayak... Lu liat satu stadion gitu... Menyanyikannya gitu... Atau lu liat... Begitu banyak orang dari berbagai generasi gitu... Gitu... Apa yang lu... Lu rasain maksudnya... Ya lu... Ya gue tau pasti itu hal yang menyenangkan ya... Mungkin kayak lu bahagia... Tapi... Persisnya tuh gimana... Ketika lu melihat lagu lu di... Kumandangkan begitu banyak manusia gitu... Gimana... Seneng aja sih... Gue juga... Gue seneng aja gitu... Maksudnya... Apa... Ya... Walaupun... Itu kan otomatis liriknya banyak diganti kan... Liriknya diganti... Tapi gue seneng bahwa... Gue bisa membuat... Mungkin pada saat itu kan orang-orang itu menyanyikan dengan... Dengan kegembiraannya mereka gitu... Ya... Seneng... Oh iya... Dulu gue suka sama ini... Persipura... Mutiara Hitam... Mutiara Hitam... Itu gue suka tuh... Tapi sekarang masih sering ya... Nonton-nonton... Kalo ada waktu luang gitu ya... Iya... Terus... Gue itu... Kalo masalah bola nih... Kalo gue... Namanya... Megang tim A gitu... Kalo gue nonton... Itu tim gue... Itu selalu kalah... Berarti lu gak bakat taruhan ya... Enggak... Gue gak doyan juga... Gue kalo taruhan gak doyan... Oke... Nah... Balik lagi nih mas... Ke soal gimana... Eksistensi... Tip X gitu... Nah... Kalian sendiri apakah... Cukup peka untuk melakukan regenerasi pendengar? Berusaha sih... Berusaha sih... Jadi... Gue tuh... Ini kan gini... Dari... Kalo dari kita ngomongin... Awalnya... Tip X... Rilis album pertama... Kan berarti udah sekitar... Berapa tuh... Dari tahun 1999... Sampai sekarang... 21 tahun lah ya... 20... 20... 20... Iya... Itu kan... Apa namanya... Beda banget... Cara kita... Melihat situasi yang pada saat... Tahun... 1999 gitu ya... Sama... Sekarangnya kan jauh banget... Dan kalo dulu... Gue memang... Sering banget gini... Ngobrol sama... Anak-anak jaman sekarangnya waktu itu... Supaya gue bisa tau... Keinginan mereka apa... Cara... Melihat... Sesuatunya tuh kayak gimana... Itu... Gue... Sering banget... Ngobrol gitu... Ngobrol... Cerita biar gue dapet sesuatu nih... Tapi pas tahun-tahun sekarang tuh agak... Beda... Gue gak ngerti kalimat-kalimatnya mereka... Kayak sempet gue nanya... Waktu tuh ada tulisan... Cemungut tau gak sih lo... Iya... Gue nanya mereka... Ini apa nih... Gatau gue... Tapi gue... Gue nanya nih baru nih... Keponakan-keponakan gue... Itu artinya semangat om... Gimana gue ngobrol... Sama anak-anak jaman sekarang... Gitu kan... Kalo gue gak ngerti nih... Akhirnya ya... Gue mulai... Ex-friend-ex-friend yang... Yang masih... Muda-muda gitu... Gue sering banyak ngobrol... Gue kadang jadi pendengarnya takut... Gak nyambung juga kan... Mereka ngobrol... Jadi gue mencoba buat... Apa ya... Istilahnya menyelami mereka... Menyerap juga ya... Iya... Karena... Kalo kita liat di sosmed tuh... Kayaknya... Jauh banget gitu... Gue harus... Kayaknya gue ketinggalannya jauh banget sih... Ini om bahasa-bahasa sekarang... Apalagi kalo di Twitter kan... Twitter jaman sekarang... Gue banyak yang gak ngerti nih... Gue bilang bahasanya mereka yang... Ajaib-ajaib gitu... Apalagi kalo udah bahasa-bahasa... Apa tuh namanya tuh... Yang... Ya kalo sekarang jamannya... Apa... Bahasa Jaksel? Bukan... Bukan... Kan ada tuh kayak... Cemiuh tuh... Oh... Bahasa-bahasanya... Sosmed itu... Kayaknya... Ini apa sih gue bilang... Katro banget gue... Tapi ya memang... Ya... Gue harus... Harus ngerti... Jadi supaya pas ngobrol-ngobrol kayak gitu... Gue tau... Oh artinya ini... Tapi sekarang banyak experience yang... Lo tau juga mungkin masih SD... SMP gitu... Ya... Gini... Banyak sistem yang selalu gue pake... Dari dulu... Tipek ini adalah... Band yang... Yang gak mau gampang roboh... Jadi... Kita berusaha banget buat... Selalu cari... Penguat... Di bawah... Supaya... Kita selalu punya kaki-kaki yang kuat... Jadi kayak... Ehm... Gini... Kita punya X-friend-X-friend daerah nih... Ketua-Ketua X-friend... Gitu... Yang... Yang... Yang namanya... Komunitas ini kan... Tetep turun naik ya... Kalau... Kalau lagi... Mereka lagi solidnya... Bener-bener... Gue... Mereka bisa yang... Apa ya... Kemana kita manggung... Mereka selalu ikut... Nah... Ya kalau pas lagi udah mulai... Pergantian... Terus ketuanya udah mulai... Agak... Lembek lah gitu... Ya mulai keliatan agak... Lempeng gitu ya... Nah itu... Kita lihat tuh... Berapa banyak sih... Sebetulnya mereka punya anggot... Yang baru... Dan itu bisa keliatan dan... Sebisa mungkin tuh... Ehm... Interaksi itu... Atau komunikasi itu... Penting... Jadi... Bukan... Bukan komunikasi di WA doang... Karena kita kan di tipe itu kan... Ada... Ada semacam sistem kayak... Abis manggung... Ehm... Itu kita pasti... Kita luangin waktu lah... Sejam buat ngobrol... Sama... Menyapa ya... Mereka datang ke... Hotel... Di lobby hotel nih... Bukan lobby... Sebiasanya di parkiran gitu... Bisa 300 orang... Ehm... Kayak gitu... Kayak kita ngobrol foto-foto... Abis man semua... Jadi kita... Kita juga pengen tau gitu... Maksudnya mereka nih... Se... Ini apa sih... Maksudnya... Seloyal apa sama kita... Dan itu... Ada divisinya kita bikin gitu... Kayak... Main trombone gue nih... Tunggu basis gue nih... Duh... Kalau yang ngurusin... Next friend... Duh... Banyak gue gitu... Yau... Silahkan... Jadi memang... Mereka idola... Lebih banyak idolanya akhirnya... Eh... Baksudnya yang idolanya lebih banyak... Gitu... Ya... Apa namanya... Tetep ya... Yang lain-lain juga... Support lah... Kita tetep... Ngobrol... Dan itu... Ya bertahun-tahun sih... Kita tetep lakuin itu... Supaya... Ngejaga... Hubungan tadi... Sekarang masih main di pensi-pensi... Masih... Masih... SMP masih ada? SMP gue main... SMP... Apa ya... Gue tuh... Pernah kaget... Waktu main di Jawa Timur... Kalau nggak salah... Pernah tuh... Ini yang ngundang kita nih... Gurunya apa... Anak sekolahnya nih... Anak sekolahnya... Kata anak sekolahnya... Kita dong... Masih... Gimana dong... Gue bilang... Kakak... Ini tadi menarik juga sih... Kalau dengar dari... Timnya Mas Tersno gitu... Dalam satu tahun bisa 85 kali gitu... Maksudnya... 2019 kemarin gitu... Itu artinya kan... Apa ya... Itu buat band... Besarlah gitu... Dan... Kalau Mas Tersno sendiri merefleksikan gitu... Apa sih sebenernya yang bikin... Tipex... Belakangan mungkin... Ya nggak belakangan ya... Tapi maksudnya... Bisa... Stabilnya tuh... Itu tadi... Hoki... Hoki kali ini... Atau... Ada analisa misalkan melihat mungkin... Ska di Indonesia mungkin... Atau... Musik yang... Akhirnya... Muter kembali atau... Kalau... Orang Indonesia ini kan... Unik ya... Maksudnya... Oh... Mungkin ini... Kalau menurut gue... Dulu... Kita... Kalau mau... Mau... Mau dengerin lagu... Itu kan kita harus punya kaset atau CD... Oh... Oke... Oke dong... Nah... Kalau anak-anak sekarang nih... Yang mereka baru mengenal... Dunia... Sosmet... Oke... Mereka... 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 Baru tahu... Oh gue... Baru kepingin buat lihat-lihat band-band Indonesia... Mereka itu sekarang lebih gampang... Kalau dulu kita punya kaset... Lu pingin... Tahu lagu-lagu yang ada di... Di... Kaset gue... Lu harus pinjem atau beli? Beli, iya... Baru lu tahu dong... Kalau anak-anak sekarang kan enggak... Mereka... Search... Eh... Semua lagunya keluar tuh... Iya bener... Iya kan... Dan mereka kan nikmatinnya lama... Karena band gue kan udah... Mau 8 album nih... Iya... Iya kan... Itu yang... Kan nikmatin lagu tuh... Enggak... 10 lagu... Terus... Puas kan enggak... Biasanya mereka kan... Yang namanya orang... Ada yang lagi suka sama lagu yang... Ini gitu lagi... Mereka lagi patah hati mungkin... Lagunya sakit hati... Waw... Dinikmatin... Teruskan sampai... Baru pindah ke lagu yang lain... Itu yang... Menurut gue... Akhirnya... Regenerasinya kita dapet... Jadi orang-orang yang... Mereka denger... Pambanya... Eh... Lu tahu lagu Tip X... Yang ini... Yang A... Oh iya... Gue pernah denger tuh... Lagu yang ini enak loh... Coba lu dengerin deh... Dia buka dia dapet banyak... Oke... Kalo dulu kan enggak... Dulu tuh... Lu harus keluar dulu... Lu harus beli dulu... Efort lah ya... Zaman dulu ya... Beda lah mas... Jadi... Ya bisa dibilang itu... Teknologi ya mas ya... Yang akhirnya... Membuka lagi... Experience... Experience baru itu ya... Iya bener... Oke... Mas... Kalau soal... Memory yang paling... Gak bisa dilupain dari... Kebersamaan 25 tahun ini... Ada gak mas... Kayak konyol... Atau lucu... Atau mungkin... Kayak... Momen yang mungkin sebelum tidur... Suka muncul di kepala gitu... Momen-momen yang... Ehm... Kalo... Banyak... Kalo... Momen-momen manggung gitu ya... Banyak sih... Bareng... Anak-anak banyak... Salah satunya... Ehm... Apa ya... Jadi... Yang terakhir aja deh kayaknya... Jadi kita pernah... Ini... Kita ulang tahun yang ke-22 tahun... Kalo gak salah waktu itu... Oke... Kita mengundang... Drummer-drummer yang pernah di tikpek waktu itu... Drummer yang pertama itu kan... Drummer kita... Hendro itu... Ehm... Dia sakit... Dia kena virus matanya... Jadi... Dia gak bisa lihat... Agak-agak... Tapi kita... Dia... Kita datangin dia... Dia main drum satu lagu... Tapi dengan kondisi kayak gitu... Dia... Dia bisa main... Asik... Bisa main asik... Dan... Ya... Apa... Ya sebetulnya kita pengen ngundang dia tuh... Lo gak usah main juga gak apa-apa sih gitu... Yang penting lo tau nih kita lagi... Ulang tahun... Kita pengen seneng-seneng gitu... Tapi dia main satu lagu... Dia ajak... Ya... Dipapah aja sama temen-temen yang lain... Dia main... Merinding gue sih... Gua ulang kecilan nih... Tapi ya... Ya itulah momen... Yang... Yang terakhir ya... Waktu gue... Sama anak-anak itu lebih... Apa ya... Apa ya... Ngerasa... Karena kan sama dia lama juga tuh... Iya... Dari album pertama... Dari sebelum album pertama gua sama dia... Album pertama kedua lah... Setelah itu kan... Dia resign... Baru ganti... Tapi ya... Itu... Apa... Tetep kejaga... Pertemanannya... Selaturahminya... Terjaga sampai sekarang... Oke... 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 Mungkin masuk ke... Pertanyaan terakhir nih... Waduh gitu dong... Mas... Gimana Mas Tresno... Ngelihat... SKA di Indonesia hari ini... Ya... Dari hasil... Perenungan juga... Soal identitas SKA... Terus melihat... Gimana SKA akhirnya bertumbuh di Indonesia dan... Sebagainya... Genre apapun di Indonesia itu bakal tubuh subur... Karena orang Indonesia itu... Orang yang menerima apapun yang menurut mereka... Lagu itu... Menyenangkan lah ya... Apalagi yang bisa mengwakili perasaan... SKA juga termasuk... Lagu yang... Sebetulnya... Pada akhirnya... Atau gini... SKA itu kan gak... Gak... Istilahnya gak... Gak seberat musik-musik... Hardcore... Musik rock gitu... Yang keras-keras... Mereka masih... Musik yang... Menyenangkan gitu... Buat masyarakat... Didengarkan ya... Buat didengerin... Industrinya mungkin... Sekarang berubah... Dulu kita harus ke label dan segala macem... Kalau sekarang gak perlu... Karena... Semuanya... Dari Youtube juga udah... Cukup ya... Kalau lu punya lagu... Dulu kita harus ke TV... Sekarang... Ada... Media yang baru... Yang lu... Lu gak perlu susah kayak zaman dulu... Tapi balik lagi kan... Ke pelakunya... Ke anak-anak bandnya... Genre itu... Kalau yang mainin musiknya udah gak ada ya... Gak ada juga... Pastikan... Jadi... Kembali lagi... Sebetulnya... Kalau pengen... Bikin... Apa... Genre ini tetap ada ya... Harus tetap ada band-band baru yang... Yang... Yang merestarikan gitu... Maksudnya yang... Yang emang terus mau ngebawain... Genre ini gitu... Dan percayanya bahwa... Kalau ngomongin rejeki gitu ya... Gak bakalan salah lah... Sesuai lah... Apa yang lu lakukan... Apa yang lu terima... Apa yang... Memang udah lu perjuangkan... Lu pasti akan mendapatkan... Sesuai apa yang udah... Lu kerjakan gitu... Dan band... Dan kalau kita ngomongin lagu... Jangan pernah takut... Karena... Lagu itu tetap misteri... Ada orang yang... Apa... Jago main musik... Belum tentu juga bisa bikin lagu bagus... Ada orang yang gak bisa... Main musik jago... Mainnya biasa aja... Atau gimana... Dia tiba-tiba bisa bikin lagu yang bagus... Dan... Apa namanya... Hits gitu... Oke... Jadi semangat aja terus... Oke... Oke... Mas Tresno... Ini kayaknya kalau diterusin bisa... Lebih jauh lagi... Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mas... Siap... Masih banyak banget yang... Perlu di... Kulik gitu... Oke... Terima kasih sekali lagi Mas Tresno... Salam buat teman-teman di... TipX... Terima kasih juga yang udah nonton Sinduscoop... Episode ini... Semoga kalian juga sehat selalu... Di keadaan pandemi ini... Dan ya... Sampai ketemu di episode Sinduscoop selanjutnya... Bye... Bye...